diem di tempat kayak ruby lah ya kemudian bisa geser kemana aja ya Oke ulti kita ayah mau ngapain iya ulti cow kita pasang ulti juga ya iya tapi memang kalau untuk kombo sih enak kombo yang dulu ya skill 2 skill 1 ulti ya aduh ayo iya halo 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 jumpa lagi dengan desa lesa ya kali ini desa main akai yang jadi revamp revamp ya Aduh nggak ngekill coy nggak matai itu si akhirnya ya depan dan kita kejar saya sudah lah nah hahaha pulang deh kita deh nah kenapa Muntun tiba-tiba merevamp si akai ya padahal tuntutan kita jelas sebagai player ya ada Vexana yang di revamp ada Hanabi ada juga Faramis ya tapi ini kenapa jelas justru akainya yang di revamp ya Apakah itu nanti ada kaitan dengan rencana Muntun di masa depan ya Oke kita bantuin dulu hajar ya oke BAM nah kita lari aja kita masih belum punya ulti ya jadi belum bisa apa-apa nah skill pasifnya ada perubahannya ya kalau dulu kan skill pasif setiap kita menggunakan uh ada akai sini wih dapat akai-nya dapat dulu waduh waduh ya jadi kalau setiap kita menggunakan skill kan kita dapat shield ya Nah kalau sekarang saya berdasarkan HP terus kemudian setiap skill kita akan memberikan mark ya memberikan mark tuh kalian lihat ya di atasnya Hayabusa itu ada ada ini kenapa ya ya itu ya oke tuh ada marknya ya Aduh ah telat dapat ininya dapat skillnya dan kita lari aja waduh ditubuk kita iya boom nah eh lari-lari-lari-lari-lari-lari ya 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 skill 2 lagi skill 2 lagi boom ya kemana kita itu Harley kenapa skill satu kan udah ulti kenapa skill satu malah dikenain ke jungle gitu loh ya tapi ngekill lah lumayan lah ya Oke jadi skill pasifnya tuh dia akan memberikan ini ya set wih mantap double kill harlinya ya tapi kita nggak dapat asis Oke jadi setiap menggunakan skillnya kita akan dapat shield yang pertama itu yang kedua akan memberikan mark kepada musuh dimana setiap kita ini ya menghajar musuh yang ada marknya maka damage kita akan ditingkatkan sebanyak 5% tapi bisa di bisa naik lagi ya bisa naik lagi berdasarkan dari HPnya ya gitu jadi semakin gede HPnya maka semakin gede shieldnya dan juga waduh dah kita sudah ulti ya ayo adu ulti iya 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 adu ulti kita coi oke nah dari skill pasif itu jadi sekarang Ake itu bisa memberikan damage yang lebih sakit ya dibandingkan dengan yang sih iya padahal kita buildnya build menambahkan HP ya meningkatkan HP tapi damage kita lebih meningkatnya nanti ada hubungan dengan skill 2 ya skill 2 juga kan dia lompat di area ya itu kalau nggak salah skill 2 itu mirip dengan skill 2 nya Akei waktu masih pegang bola besi ya kayak kalau kalian old player itu pasti kalian akan tahu bahwa Akei dulu sebelum pegang tongkat dan ada kodoknya ya dia pegang bola besi dan desainnya mirip kayak pandanya ini loh pandanya apa namanya kungfu panda gitu aduh salah ya sudah lah harusnya akan didorong ke kiri cuma nanti karena nabrak turat ya jadi malah geser oke nah skill 2 nya itu dia akan memberikan area di sekitar ya oke kita udah bisa oke tuh kedua nah seperti itu tadi ya tapi menurut desa ini kurang ya karena animasinya terlalu lama ya jadi semisal ini kalian ada di sebelahnya Akei tiba-tiba Akei itu pakai skill 2 kalian masih bisa menghindarinya ya karena animasi lompatnya dia tuh lama gitu loh jadi kalau misalkan kombinasi skill 1 skill 2 ulting nggak bisa karena animasi terlalu lama ya dan skill 2 ini selain dimagenya gede ya dan berdasarkan HP kalian dia juga akan memberikan slow ya kalau nggak salah 40 persen oke tuh satu wah masuk kita ulti aja ya kita putar-putar dah 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 ya skill 2 beng iya oke waduh iya 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 aduh kita cek nih kita cek ah oke tadi untuk skill 2 nya ya kalau untuk skill 1 nya kalian menabrakkan diri ke musuh ya menabrakkan diri ke musuh dimana kalau itulah nabrak ya nih kayak gini Nah kalian bisa geser Your aduh 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 ha 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 nggak Ngekill ya Akhirnya gak matai Tadi ya Ayo coy Semangat Aduh Gak bisa Udah balik aja Balik 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 Nah kita pulang ya Jadi skill 1 nya Nabrak ya Nabrak ke Hero musuh Maka nanti Dia akan membuat musuhnya Airborne ya Airborne Kalau gak salah Selama setengah detik Dan damage nya Berdasarkan dari Physical attack kalian Jadi bukan berdasarkan HP Jadi Pasif Dan skill 2 nya Berdasarkan HP Sedangkan Skill 1 Dan ulti nya Berdasarkan physical Damage ya Oh udah selesai itu Gitu Nah Kemudian kalau kalian Habis menabrakkan musuh Kalian bisa tidak bergeser ya Diam di tempat Kayak ruby lah Ya Kemudian bisa geser Kemana aja ya Oke Ulti kita Ya kalau pas Kita ulti ya Kita gak bisa Kena apapun Ya bisa ke stun sih Maksudnya Kalau stun Kayaknya gak gagal deh Kalau stun Tapi kalau airborne Dia gagal Kalau ada Yang mau koreksi Silahkan ya Kalau gak salah Kalau kena stun itu Dia gak gagal Di Akei Muter-muter ya Terus kemudian Dia anti slow ya Anti CC nya slow Oke gitu Nah kita bantu dulu Kita tunggu disini Ya Oh maju lagi Si Akei nya musuh ya Ya itu gagal kan ya Ulti Iya Nah ini desa pake sprint Iya 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 Oh iya Desa disini Bikin itemnya Full Eh Buildnya full speed ya Kita pake sepatu nya Rapid boots ya Biar bisa Pasang posisi Dimana kita mau ulti Terus kemudian kita pake Conceal ya Romer Apa Item rom kita Conceal Oke kita minggir dulu Daripada ulti nya Wanwan aktif ya Iya Ayo semangat carry Semangat carry Carry semangat Kita tabrak Iya Biar gagal Iya Jadi Oke Ngelord Oke kita bantulah Tuh kan Dapet shield Oke Nah Jadi kita pake Rapid boots Kita pake Conceal Win 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 Akhirnya kita tuplup Iya Oke Mantap Mantap Terus kemudian Lihat spellnya Desa ya Desa gak pake Flicker Gak pake Vengeance Ya Kalau Yang kemarin-kemarin Itu kan Pada rame Pakainya Petrify ya Petrify biar ke stun ya Kalau sekarang Desa gak Desa pake sprint ya Jadi bisa positioning Kalau ulti kalian Semisal musuhnya Terlalu jauh Kalian bisa positioning Atau ngejar Pake sprintnya Ini ya Ini yang ngajarin Bang Mevel Terima kasih Bang Mevel Sudah ngajarin Desa Pake spell ini ya Spell sprint ini Cukup menarik sih Makanya aku Waktu dulu kaget Loh Pake ini Sprint Iya Lebih enak Ternyata betul Lebih enak Oke Nah Nah ini Pandas Nah Aduh Ternyata Turat 2 nya Belum hancur Kiraan udah hancur Sudah kita pulang aja Oke Ini dulu Bantu dulu Skill 1 Ah gak kena Coy Gak kena Skill 2 Ya Iya Oke Sini Sini Skill 1 Nah Skill 2 Oke Aduh Lari 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 Pake console Kita ya Waduh Ada hayanya Nah Kita pulang 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 disini ya Jadi kombonya Untuk skillnya Akai itu Skill 1 Langsung ulti ya Soalnya kalo kalian Pake skill 2 Dulu Keburu telat Keburu musuhnya Menjauh Atau Mereka positioning Biar gak bisa Kejepit Sama ultinya Akai ya Jadi Skill 1 Langsung Ulti Nah kita dorong Iya Itu ya Oh ada Audit Iya Mana nih Waduh Kesana Auditnya Nah kita Double kill Oke Ayo carry Harusnya menang Lawan one-one Loh Iya Mantap Mantap Double kill Coy Carrynya Mantap Ini Oke Ini ada Hayanya Ya Hayanya Mengapain Iya Ulti Coy Kita pasang Ulti Juga Iya Aduh Carry Aduh Malah Kesana Coy Oke Turat 3 Udah Hancur Ya Oke 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 Harlia Meninggoy Gara-gara Skill Pasifnya Si Audit Jadi Kalian Jangan Meremehkan Pasifnya Audit Karena Sakit Banget Aduh Kita Pakai Ulti Sama Lari Sprint Lari 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 Ya Gitu Oh ya Ada fakta menarik Di revamp ini Bahwa Kalau kalian pakai Ulti Ultinya Sebenarnya Hampir mirip Dengan ulti Yang biasanya Nah Itu Kalian Bisa Positioning Pakai Skill 1 Jadi Itu Berlaku Kalau kalian Tidak Ngunain Nggak Ngunain Skill 1 Duluan Kalau kita Pakai Skill 1 Duluan Itu Waktu Ulti Tidak Akan Bisa Kepakai Skill 1 Karena Cooldown Tapi Kalau kalian Ulti Duluan Kalian bisa Positioning Pakai Skill 1 Gitu Ya Oke Itu Jadi yang Lebih fleksibel Menurut saya Akai yang sekarang Itu Tapi Memang Kalau untuk Kombo Enak Kombo Yang dulu Skill 2 Skill 1 Ulti Kalau sekarang Bener-bener Ini Bener-bener Apa Namanya Aduh Ayo Iya Bener-bener Mengandalkan Ultinya Sama skill 1 Kalau skill 1 Nggak Kena Yaudah Soalnya Skill 1 Itu Cuma Bisa Kena Satu Hero Kalau skill 2 Yang dulu Skill 2 Skill 1 Kalian bisa Di belakangnya Hero musuh Dan kena damage Semua Kalau sekarang Nggak Nabrak Satu Hero Terus Kemudian Geser Gesernya Nggak Seberapa Jauh Jadi Kalau Misal Yang Ditabrak Kita Dorong Oh Nggak Ngefek Kena Skill 2 Nya Aduh Meninggoy Gitu Oke Terima kasih Yang udah Nonton Sampai Selesai Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Sampai Jumpa TV Sampai Selanjutnya Bye Sampai